Elektabilitas pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin unggul dari pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Hal itu tergambar dari survei yang digelar Lembaga Pole Tracking Indonesia pada 8 hingga 14 September 2024. Dari 1.200 responden pasangan Lutfi Yassin mendapatkan 52,2% dan Andika Hendi mendapatkan 31,4%. Persentase perolehan suara ini masih dapat berubah karena ada sekitar 16,4% responden yang belum menentukan pilihannya. Survei Pole Tracking juga menyebut Lutfi Yassin menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dari Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya, Banyumas Raya, dan Semarang Raya dengan angka 42 hingga 65%. Sedangkan Andika Hendi hanya menang tipis di wilayah Solo Raya dengan angka 44%. Selisihnya kalau kita perhatikan sekitar lebih kurang 20-21%. Angka 20-21% ini angka yang tidak terlalu jauh kalau kita perhatikan dengan sisa 2 bulan. 2 bulan ini waktu yang cukup untuk menjadi angka ini cukup dinamis. Selisihnya cukup rentangnya jauh, tetapi kalau kita lihat dari margin of error, kita menggunakan survei ini 1.200 responden dengan margin of error plus minus 2,9%. Kalau kita perhatikan memang ini jauh rentang margin error, tapi karena pilkadanya masih berlangsung 2 bulan lagi, maka kemungkinan dinamika politiknya bagaimana apakah yang tidak tahu tidak jawab ini bisa bergeser ke mana, kemudian apakah ada pergeseran nantinya, ini sangat mungkin. Pol Tracking Indonesia merilis hasil survei terbaru dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Survei tersebut menyatakan paslon cagup-cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tajiasin, lebih unggul dari paslon nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Adu kekuatan cagup mantan Kapolda Jateng dan mantan Panglima TNI itu menjadi perbincangan publik. Berdasarkan survei, paslon Andika Hendi yang diusung PDIP kalah di kandang banteng. Apa penyebabnya? Kita akan membahasnya bersama 3 narasumber. Ada Direktur Eksekutif Vault Tracking Indonesia, Hanta Yuda, Tim Media, Ahmad Lutfi Tajiasin, Arya Gumilar, dan Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam, Mas Hanta, Mas Arya, dan Mas Seno. Selamat malam, Victor. Selamat malam, Mas Victor. Pak Hanta, Pak Arya. Selamat malam, Mas Victor. Baik, kita akan ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, adu kekuatan antar cagup Jateng ini menarik perhatian publik ya. Hasil survei memperlihatkan Lutfi Tajiasin yang diusung Koalisi Besar Kim Plus mengungguli Andika Hendi yang diusung PDIP. Apa yang menjadi alasan responden lebih banyak memilih Lutfi Tajiasin ini, Mas Hanta? Ya, Victor. Kalau kita dalami, tentu tidak termengejutkan karena pertama Pak Anwar Lutfi itu relatif popularitasnya lebih unggul karena bersosialisasi lebih awal ya dibandingkan dengan Pak Andika yang relatif terlambat baru diputuskan belakangan pada menjelang pendaftaran. Nah, karena itu faktor elektabilitas pasti dipengaruhi juga dengan popularitas. Itu faktor pertama. Yang kedua, perpasangan dengan Tajiasin itu juga adalah Wakil Gubernur Incumbensi jadi faktor incumbensi yang juga populer biasanya ada tingkat popularitas yang cukup punya captive market yang lumayan biasanya itu memberikan semacam kontributif secara elektoral. Kemudian kombinasinya juga melengkapi di mana kita tahu pasangan ini bisa dikatakan mewakili kelompok nasionalis religius kalau analisa yang kita dalami misalnya kelompok dari data survival tracking pemilih NU yang merasa terasosiasi dengan NU di Jawa Tengah itu ada 75%. Nah, 75% itu sebagian besar ke pasangan Lutfi Tajiasin. Nah, meskipun itu diimbangi saya lihat dari pasangan Andika Hendi di mana ketua tim pemenangannya juga adalah dari NU dari apa namanya, kelompok religius katakanlah gitu. Nah, kemudian yang keempat kita bisa lihat dari cross-stabulasi partai kalau kita dalami dan cross-stabulasi pemilih Prabowo itu sebagian besar juga ke Ahmad Lutfi dan Tajiasin dan juga yang mengapresiasi kinerja Jokowi positif juga cenderung ke sana. partai-partai Kim Plus sebagian besar kecuali pendu perjuangannya yang tidak berada di Kim itu sudah cukup solid ya, cenderung ke Andika tapi di luar partai itu, itu lebih cenderung ke Ahmad Lutfi. Itu faktor yang menyebabkan paling tidak elektabilitas Ahmad Lutfi Tajiasin lebih unggul. meskipun kami juga merekam dari survei ini sebagai paselon yang lainnya, Andika dan Hendi juga terbilang angka yang tidak rendah. Dia memiliki modal awal yang cukup tinggi karena berada di atas 30%. Yang kedua, karena waktunya masih 2 bulan masih mungkin ada perubahan sosialisasi efektivitas berkampanye ada potensi untuk dinamika untuk menyusul dari sisi Pak Andika. Dan yang ketiga, kita tahu secara personalitas tidak terlalu kalah dibanding Pak Ahmad Lutfi dan Tadiasin dua figur ini juga untuk menyeimbangi kalau Tadiasin adalah wagub-wagub incumbent maka wakilnya di sini, di Pak Andika juga Pak Hendi itu wali kota 2 periode di Semarang juga punya basis yang relatif kuat kemudian Pak Andika juga begitu secara personalitas dan satu lagi sesuai tema di CNN Indonesia malam hari ini kandang banteng dan kita tahu Jawa Tengah dikenal kandang banteng juga mesin politiknya biasanya bisa diandalkan berapa kali pilkada, ganjar promo 2 periode, bibit waliwyo dimenangkan, diandalkan oleh mesinnya pedi perjuangan dulu siapapun yang didukung oleh pedi perjuangan jadi itu kira-kira memang sempat kalah di tukis nah ini saya kira mesin politik juga menjadi potensi bagi Andika begitu Victor ya kita selanjutnya ke Mas Seno Mas Seno bagaimana tanggapannya soal hasil survei menunjukkan Paslon Andika Perkasa Hendra Arfri Hadi ini tanpa kalah di kandang banteng nih bahkan berdasarkan survei ada 32,8% pemilih PDI perjuangan yang memilih Lutfi Yassin begitu tanggapannya gimana Mas Seno? ya pertama saya rasa tidak tepat kalau dikatakan bahwa kita kalah telai artinya kalau bicara tentang situasi di modal elektoral hari ini dimana ini kita baru memasuk kita pangkampanye ini angka yang sangat memberikan kami rasa optimis 30% lebih itu buat saya dan buat kami semua ini angka yang sangat positif katakan kalau bicara tentang Pilgrup sebelumnya pada saat Mas Ganjar Pranowo maju dan akhirnya menang melawan Pak Waloyo pertama kali itu angkanya jauh lebih rendah artinya 30 sekian persen ini modal elektoral yang positif apalagi tadi Pak Antas sudah menyampaikan bahwa memang kalau bicara tentang starting point awal ini memang lebih dekat dengan masa pendaftaran KPU dibandingkan Pak Ahmad Tufri masa sosialisasinya jauh lebih panjang pasangan lain dibandingkan kami sehingga tentu saja angka 30% ini berbekal dari beberapa hari beberapa minggu ini melakukan konsolidasi di berbagai titik itu kami rasa ini angka yang sangat memberikan optimisme dan kami yakin dari data tersebut yang sudah dirilis kita percaya bahwa masih ada cukup banyak waktu 2 bulan itu waktu yang cukup lama kalau D by D dilakukan dengan kampanye di berbagai macam titik apalagi bicara tadi bahwa hampir 50% pemilih sebenarnya masih bisa atau masih belum terlalu yakin pasti dengan pilihannya maka masih ada ruang kami untuk meyakinkan yang pasti pilkadanya harus pilkada yang mengedepatkan gagasan tidak boleh ada intervensi dari luar proses politik tidak boleh ada upaya pecah belah dan kami yakin kalau itu dilakukan dengan positif menghormati aturan main kami yakin bahwa kami akan bisa mengejar dan memenangkan pilkada Jawa Tengah tahun ini itu mas kalau tidak mas Arya mas Arya tadi mas Anta sempat menyebut bahwa popularitas dan juga karena ada incumbent ini yang juga membuat magnetisnya pasangan dari Lutfi dan Yasin Unggul di Jawa Tengah mengenai hasil survei yang memperlihatkan pasangan Arma Lutfi dan Yasin Unggul di Jawa Tengah ini apa tanggapannya mas Arya? kalau kami jelas bersyukur mas Victor artinya mas Arya percaya dan sebenarnya terasa ketika Bapak Lutfi belusukan, Pak Lutfi dan Pak Bukus Yasin belusukan melakukan ngopeng nih warga itu kerasa sambutan masyarakatnya secara emosional, sambutan luar biasa jadi saya rasa survei ini memvalidasi perasaan kami itu gitu ya ya, ya Mas Anda, Jawa Tengah ini kan populer disebut sebagai kandang banteng begitu ya kemudian artinya pengaruh PDI perjuangan cukup besar begitu harusnya linier dong Paslon Andika Hendi lebih banyak perolehan suaranya apakah ini juga menyangkut efek Prabowo atau efek Jokowi menjadi penyebab tingginya perolehan suara hasil survei untuk Ahmad Lutfi Yasin? Mas Hanta ya, pertama pasti karena pilkada itu pertarungan figur faktor figur tetap lebih determinan ya ketimbang apa namanya dalam konteks Pak Ahmad Lutfi ya ketimbang katakanlah ada Jokowi efek ada Prabowo efek oke tapi tentu faktor Pak Lutfi dan Gus Yasinnya juga itu variable yang penting menurut saya kalau misalnya figurnya Jomplang juga agak sulit nah, yang kedua memang tidak bisa dibungkirin dalam persepsi publik pesan-kesan itu tetap ada apalagi pilpres baru berlangsung kalau kita cross-tabulasi, cross-step memang pemilih Prabowo yang kemarin pemilih Prabowo cenderung ke Pak Lutfi dan Gus Yasin nah, tadi kalau Mas Fiktor mengatakan harusnya KPD Perjuangan persoalannya memang secara partai akumulasinya, partainya yang mendukung Ahmad Lutfi Yasin itu jauh lebih banyak secara keseluruhan, akumulatif karena banyak partai bergabung di sana Kim Plus berada di sana semua nah, kalau diakumulasi sebenarnya melampaui melampaui 52% karena kursinya kalau digabungkan lebih dari 52% artinya, peluang Pak Ahmad Lutfi dan Tadi Yasin untuk mendapatkan suara lebih tebal lagi berpeluang kalau memelinierkan pemilih basis partai misalnya pemilih Gerindra, pemilih Gorkan, dan sebagainya artinya, masih ada juga yang merembes ke Pak Andika dari partai-partai Kim Plus nah, sebaliknya juga di PD Perjuangan memang mayoritas basis pemilih PDIP sudah ke Pak Andika tapi masih ada juga ke Pak apa, Pak Lutfi cuma mesupun pemenang cukup tebal PD Perjuangan karena sendiri maka sebenarnya sudah solid ini Mas Victor ke Pak Andika sudah mayoritas cuma karena cuma satu partai tadi yang saya silakan dan Jawa Tengah memang kandang banteng beda dengan daerah lain saya yakin PD Perjuangan di Jawa Tengah itu beda dengan PD Perjuangan daerah lain di sana pasti paling mulitan paling kuat apa namanya secara emosional ya kekuatan kedekatan partai dan kita tahu saya serap mengistilahkan dulu siapapun yang didukung oleh PD Perjuangan dulu itu menang nah, persoalannya memang di pres belum karena dua kekuatan yang terkonsolasi kuat dulunya Jokowi dan PD Perjuangan itu menang telah Pak Jokowi di dua kali di Jawa Tengah nah, mereka berpisah tanpa petik di 2024 yang lalu itu yang jadi berbeda nah, karena itu karena itu dalam konteks Pak Lutfi ini pertarungan apakah lebih kuat faktor Pak Lutfi dengan background katakanlah tadi ada Jokowi dan Prabowo Efeknya atau pekerjanya mesin politik PD Perjuangan kalau mesin politik mungkin lebih unggul PD Perjuangan dibandingkan partai-partai lain karena militansi dan sebagainya nah, itu yang kita tunggu bagaimana dinamika elektoralnya apakah efektif kerja-kerja mesin politik PD Perjuangan untuk mendongkrak elektabilitas Pak Andika untuk lebih kompetitif lagi dengan Pak Ahmad Lutfi sebaliknya apakah Pak Ahmad Lutfi bisa melakukan semacam penetrasi pengaruh dari mesin politik PDP yang sangat kuat di saat yang sama apakah Andika bisa melakukan penetrasi di basis-basis di mana Pak Lutfi sudah lumayan tinggi gitu ya, ya Mas Arya ini efek Prabowo ini cukup kuat juga ya di Pilkada Jawa Tengah kalau saya lihat ada yang menyebut kontestasi Pilkub Jawa Tengah ini seperti Perang Jenderal begitu bahkan tim sukses Ahmad Lutfi diisi oleh Jenderal Purnawirawan karena mendapat tugas dari Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang mengusung Paslon Ahmad Lutfi Yassin begitu diantaranya ada mantan Kapolri mantan Kepala Staff TNI AD tanggapannya atas sebutan Perang Jenderal ini apa nih Mas Arya saya kira saya kira lebih tepat Perang Perhatian Masyarakat Mas ya apa namanya ya kan Perang Perhatian Masyarakat jadi kita percaya diri banget karena Pak Lutfi sendiri juga orang yang bisa ngopeni ngelakoni ini jadi tagline kita sekarang ngelakoni itu mendengar gitu ya memahami masalah kemudian juga merawat merangkul ngelakoni itu melaksanakan dan ternyata lagi-lagi ini perasaan kami yang tidak berbasiskan survei di lapangan tuh memang rakyat masyarakat tuh memang lebih membutuhkan figur pemimpin yang bisa ngopeni memahami masalah sehingga mampu menyesuaikan masalah nantinya gitu ya sebetulnya jadi kita lebih fokus ke ngopeni ngelakoni Pak Lutfi memang secara sosok tuh figur yang memang nyaman mas ada di masyarakat gitu nyaman ada di masyarakat sehingga masyarakat pun ketika ketemu beliau jadi nyaman gitu apa namanya dan sudah punya pengalaman panjang bahkan gitu ya di 2008 sudah lah 2008 karir berkarir beliau di Jawa Tengah juga udah cukup lama dan sekarang kita temuin agak-agak menarik di masing insat-insat bahwa ternyata masyarakat menganggap beliau tersugai figur Bapak gitu ketemu petangani dianggap Bapak ketemu nelayan dianggap Bapak ketemu anak muda di pada salim gitu ya jadi kita masih percaya diri dan menurut kita sekarang kita adalah merebut perhatian rakyat gitu ya gitu kira-kira ya 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 baik selanjutnya saya mau ke Mas Eno Mas Eno saya mau meminta tanggapan nih Paslon Andika Hendini menunjuk Umar Wahid Hashim sebagai ketua tim pemenangan begitu ya salah satu alasannya adalah untuk meraih dukungan warga NU tanggapannya seperti apa tapi jangan dijawab dulu ya kita akan jeda sebentar tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia Terima kasih Anda masih bersama Pilihan Indonesia dan kita masih bersama Narasumber Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Ayuda Tim Media Ahmad Lutfi Taj Yassin Arya Gumilar dan Juru Bicara PD Perjuangan Aryo Seno Bagas Koro Mas Eno seperti pertanyaan tadi saya sebelumnya Paslon Andika Hendini menunjuk Umar Wahid Hashim sebagai ketua tim pemenangan nih salah satu alasannya adalah untuk meraih dukungan warga Nadatul Ulama atau NU begitu tapi dari hasil survei kekuatan elektabilitas kedua Paslon berdasarkan kedekatan Ormas Islam menunjukkan dari 75,6% publik yang merasa dekat dengan NU 56,4% suara jatuh pada Lutfi Yassin sementara dukungan Andika Hendi 30,4% tanggapannya bagaimana apakah untuk mendekati Ormas Islam juga digunakan sebagai cara yang paling mumpuni untuk menaikkan elektabilitas pasangan terima kasih buat kami angka itu juga belum terpaut jauh artinya kalau di angka 30-an persen baik di survei secara umum maupun di basis segmentasi kelompok tertentu buat kami itu angka yang masih sangat bisa dikejar angka yang masih sangat menimbulkan optimisme bagi kami semua tapi persoalan Gus Umar Wahid saya rasa kan bonding atau ikatan BDI Perjuangan dengan Jawa Tengah ini tidak dibangun dalam semalam ini bukan seperti membangun candi Bandung Bondowoso yang dilakukan dalam waktu mendekati pemilu saja tetapi dari tahun ke tahun kami sudah membangun ikatan dan itu termasuk dengan berbagai kelompok yang ada di Jawa Tengah termasuk dengan kawan-kawan Naflin kawan-kawan NU yang itu sudah sangat lama itulah kenapa BDI Perjuangan dianggap punya kandang di Jawa Tengah karena memang ikatannya dibangun sudah sangat lama jadi kalau hari ini ketua tim pemenangannya kemudian kami percaya kepada Gus Umar Wahid itu karena ada satu ikatan yang dibangun panjang satu proses komunikasi yang tidak singkat dan itu artinya tidak hanya kepada Gus Umar sebagai sosok tetapi juga kepada seluruh masyarakat kalangan yang terasosiasi dengan Nagla Telulama di Jawa Tengah termasuk dengan kelompok-kelompok pemilih lainnya yang itu semua kami lakukan komunikasi panjang termasuk dengan struktur tim pemenangan kami kami juga melengkapi berbagai nama di sana tokoh-tokoh yang berpengaruh Mas Bambang Pacol salah satunya misalnya yang akhir-akhir ini sangat dekat dan viral di media sosial dengan anak-anak muda itu juga menjadi bagian penting dari tim pemenangan artinya tokoh-tokoh lain pun termasuk para jenderal Purnawirawan bagaimanapun Pak Andika adalah mantan panglima TNI yang terbukti berhasil membawa marwah harkat martabat antara nasional Indonesia pada masa menjabat menjadi panglima menjadi sangat-sangat progresif terbuka komunikasinya dekat dengan berbagai kalangan dan seterusnya Mas Hendi pun sama ini pada waktu menjabat sebagai wali kota Semarang juga sangat ikonik berhasil merevitalisasi kota lama menyelesaikan persoalan transportasi kesehatan pelayanan pendidikan dan seterusnya yang ini kemudian sangat dikenang oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya di Semarang Raya nah best practice ini bagi kami penting untuk bercerita tentang program di sini-sini nah tim pemenangan nanti akan bisa mengejawantahkan itu menerjemahkan itu dalam bahasa yang mudah dan tentunya dengan semua kalangan jadi bukan berarti kami ingin merahup suara kelompok tertentu saja mendekati pemilu buat kami enggak lah tapi proses komunikasinya sudah berjalan panjang dan ini hanya sebagai apa ya cherry on top saja dari perjalanan itu itu Mas Mas Santa kalau lihat hasil survei ini apakah ada kemungkinan perolehan suara dari hasil survei yang memperlihatkan Paslon Ahmad Lutfi Taj Yassin Unggul ini masih bisa disusul oleh Andika Perkasa Hendra Prihadi karena tadi ada strategi yang dipilih yaitu menunjuk Umar Wahid Azim sebagai ketua tim pemenangan untuk meraih dukungan warga NU tapi dari hasil survei saya lihat kekuatan elektabilitas kedua Paslon berdasarkan kedekatan Ormas Islam menunjukkan pemilih yang merasa dekat dengan NU dan Muhammadiyah ini cenderung menjatuhkan pilihan kepada Lutfi Yassin bagaimana Anda membaca hasil survei ini Mas Santa ya pertama itu adalah data per September ya 8-14 September artinya pilkada pengumuman suaranya sendiri masih dua bulan lebih ketika pengambilan suara itu data per hari itu nah kalau misalnya pilkada masih berlangsungnya seminggu atau kurang dari seminggu saya memprediksi berani pemenangnya adalah Ahmad Yassin Ahmad Lutfi Tad Yassin tapi karena pikadanya masih berlangsung dua bulan dan kemungkinan dinamika politik bisa terjadi saya kira tidak bisa memprediksi terlalu cepat karena kemungkinan bahkan waktu debat Mas Victor baru mulai ada variable dimana bagaimana efektivitas sosialisasi dan kampanye kedua-duanya tidak hanya buat Pak Andika dan Masa Hindi untuk mendograk elektabilitasnya karena kunci memang mereka harus meningkatkan popularitas supaya linier dengan elektabilitasnya meningkat tapi ini peluang juga buat Pak Ahmad Lutfi dan Lutfi Yassin juga jadi penting untuk mempertahankan bahkan menebalkan jarak dari sisi ini yang kedua selama dua bulan ini kita juga menunggu nah nanti akan ada debat terbuka nah bagaimana performa debat nantinya dan yang ketiga program gagasan yang mereka tawarkan yang ditempurkan pemilih rasional akan menilai itu juga nah di tengah pemilih swing votersnya masih sekitar 48% masih mungkin berubah undecidednya tadi kami beda 16,4% maka kemungkinan masih terjadi fluktuasi fluktuasi kemungkinan meskipun jaraknya memang relatif agak jauh tapi ada peluang bagi Pak Andika untuk menyusul kenapa karena waktu tadi karena tingginya undecided dan swing voters dan juga ada peluang-peluang yang lainnya tapi di saat tahan sama bagi Pak Lutfi juga punya potensi untuk mempertahankan supaya stabil dan menaikkan jadi dinamisatornya 4 poin itu menurut saya sangat mungkin untuk membuat pilkada berlangsung akan kompetitif tergantung trennya yang kita lihat tren siapa yang sama-sama naik ya berarti Pak Lutfi yang akan tetap kuat tapi kalau salah satu turun yang satu naik nah itu bisa cross dan bisa kompetitif tergantung tren satu bulan ke depan dan hingga dua bulan ke depan Mas Santa tadi ada 40 saya baca di hasil survei ada 42 persenan yang mengatakan tidak akan mengubah pilihannya terus ada juga 16 persen yang tidak menjawab begitu nah ini yang 16 persen ini nanti arahnya akan kemana sepertinya apakah nanti menunggu bagaimana cara kedua pasor ini berkampanye atau seperti apa nih Mas Santa ya betul jadi kalau karakter tipologi dalam teori perakuan pemilih itu ada pemilih rasional dia menunggu dia melihat dari sisi program dari performa kinerja dan sebagainya ada pemilih psikologis dia melihat terutama di media sosial anak-anak muda dan mereka tergantung apa namanya preferensinya lebih kuat kemana nah kecepatannya seperti itu kalau pemilih rasional kalau pemilih psikologis gimmick-gimmick politik seperti apa jadi 16,4 persen ini selain menunggu dalam hukum elektoral memang penantang relatif lebih mudah bagi undecided bergeser ketimbang bagi incumbent nah persoalannya siapa yang bisa kita sebut incumbent betul ada Mas Gus Yassin yang bisa dikatakan wakil gubernur incumbent tapi kalau misalnya itu yang akan diserang atau dikritik oleh pasangan Pak Andika Pak Endi juga agak sulit karena sebelumnya gubernurnya dari BD Perjuangan yaitu Mas Ganjar jadi saya kira sama posisinya 16,4 persen ini berpotensi bisa kemanapun tergantung pendekatan kedua paslon bagaimana mendatangi masyarakat programnya seperti apa dan bagaimana performa mereka nanti di debat maupun di kampanye-kampanye keduanya punya peluang untuk kompetitif memperbuat memperebutkan ceruk yang belum menutupkan pilihan ya tergantung pendekatan kedua paslon ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup saya ingin tanya ke Mas Hendo dan Mas Arya pertanyaannya sama dari hasil survei tadi kita sudah lihat terakhir ini singkat saja apa saja yang sudah disiapkan oleh tim dari kedua paslon untuk mendongkrak perolehan suara pada pilkada Jawa Tengah 2024 apa yang sudah disiapkan kira-kira Mas Hendo dulu boleh oke Mas terima kasih jadi intinya kita terus bergerak ke berbagai titik Pak Andika dan Mas jadi terus melakukan sosialisasi kampanye bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang belanja masalah dan belanja solusi karena bagaimanapun selain dari perjuangan sebagai mesin politik penggerak kedua tokoh ini juga punya daya tarif masing-masing tapi satu hal yang pasti pasangan kami sudah berjanji ini janji politik yang sudah diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah bahwa pada saat menjadi gubernur nanti Pak Andika dan Mas Yendi tidak akan menjadi gubernur dan wakil gubernur golongan atau kelompok tertentu beliau berdua akan menjadi gubernur warga masyarakat NU warga Muhammadiyah warga minoritas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tidak hanya untuk yang anak muda tapi juga untuk seluruh orang tua kelompok warga negara senior yang semuanya akan diayung artinya ini bukan urusan perang bintang atau tidak tetapi ini adalah urusan siapa yang paling banyak mengabdi dan saya rasa secara rekam jejak Pak Andika dan Mas Yendi tidak perlu dipertanyakan lagi reputasi dan rekam jejaknya saya rasa kejanji politik itu menjadi satu hal yang kami wujudkan sebagai ikhtiar kami sekarang itu Mas, terima kasih Mas Arya untuk pasangan Lutfi Yassin bagaimana nih apa yang sudah disiapkan? Oke, begini Mas jadi sebenarnya kontensasi ini pada akhirnya yang menang harus rakyat dan saya sepakat dengan Mas Yeno tadi tidak ada keberhasilan yang dibangun dalam semalam jadi keadaan kami jadi percaya bahwa masyarakat Jawa Tengah juga paham akan memilih orang yang sosok yang lebih punya pengalaman dan punya kenal lapangan gitu untuk menyesuaikan masalah itu dan sampai hari ini pun Pak Lutfi masih terus keliling untuk ngopini 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 dari mulai berbagai banyak halangan termasuk anak Buddha dan dengan apa ya dengan segala usahanya mau tau gak Mas hari ini Pak Lutfi lagi ngapain Mas? lagi belajar bahasa Gen Z Mas? lagi struggling untuk lagi struggling untuk memahami artis KBD baik karena memang Gen Z juga sangat dekat sangat mengarah ke pasangannya begitu terima kasih banyak atas diskusi malam ini tadi juga kita sudah membahas tentu pemilih menanti siapa yang paling tepat memimpin Jawa Tengah dengan kampanye yang akan digelar nanti sebelum pada akhir dilakukan pemungkutan suara terima kasih banyak Mas Hanta Mas Arya Mas Seno terima kasih sudah bergabung dengan kami di Pilihan Indonesia Selamat malam terima kasih banyak Selamat malam Mas Hanta Mas Hanta Mas Hanta Terima kasih Mas Hanta Terima kasih